Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam pemisah tersebarnya tabloid Indonesia Baroka menjadi polemik bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung. Terlebih, tabloid tersebut disebarkan ke wilayah pedesaan. Belum lama ini, tabloid tersebut dikirim dari pos untuk disebarkan, namun beruntung belum sampai kepada masyarakat. Hingga kini pemisah tabloid tersebut diamankan di kantor desa Panundaan. Tersebarnya, tabloid Indonesia Baroka mulai menyasar ke beberapa wilayah pedesaan di Kabupaten Bandung. Baru-baru ini, tabloid tersebut didapat di kantor desa Panundaan Kabupaten Bandung dengan jumlah sekitar 100 eksemplar. Keberadaan tabloid Indonesia Baroka tersebut memuat berita-berita politik tentang calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo, dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Di Kabupaten Bandung tersebar di masjid, pesantren, dan kantor desa belum lama ini. Seperti halnya yang ditemukan Kepala Desa Panundaan, Asep Makmun, pihaknya menerima pengiriman dari pos Indonesia. Seperti halnya yang ditemukan Kepala Desa Panundaan, Asep Makmun, pihaknya menerima pengiriman dari pos. Pengiriman tersebut didapat dari aparat desa, yang mendapatkan informasi adanya penyebaran tabloid yang bisa memecahkan bangsa Indonesia, tidak ingin tersebar. Tabloid tersebut diamankan di kantor desa, dan pihak desa telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwascam Ciwidei. Jadi tentunya tanggapan kami dari Pemerintahan Desa Panundaan sangat menyayangkan dengan hadirnya tabloid yang disinyalir, sangat dengan muatan-muatan politis, sehingga menyuruhkan dari salah satu kandidat di Capres, di mana kali ini yang cukup meresahkan keluarga masyarakat yang sudah berjalan damai, tenteran, pendusif, menjelang di Pemerintahan Desa Panundaan. Pihaknya sudah mengantongi kesimpulan apakah tabloid tersebut memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilu atau hanya administrasi. Namun pihaknya belum bisa mengungkapkan hasilnya dan akan terus mengkaji adanya sebaran tabloid tersebut. Ya kami sudah mendatar, sudah menginventarisir jumlah pendistribusian tabloid ini di Kabupaten Bandung sampai saat ini yang tercatat oleh kami itu ada 134 eksemplar. Artinya 134 titik kira-kira seperti itu yang disini. Itu hasil penelusuran teman-teman kami di lapangan, panwacang dan pengawas peluruhan desa di Kabupaten Bandung. Tidakkan apa yang terhadapannya itu? Dirinya mengungkapkan jika berita yang ada di tabloid Indonesia Barokah merupakan berita dari berbagai media masa yang disatukan. Ia mengatakan penyebaran tabloid hampir di semua kecamatan. Bihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi isu-isu yang belum jelas beritanya. Jika ditemukan ada penyebaran tabloid tersebut, segera melaporkan kepada petugas panwas jam setempat.